Nah Pak Agung, untuk, tadi kan udah persiapan air sebelum tebar benih Pak untuk maintenance kedepannya setelah benih masuk ke kolam itu bagaimana Pak tentang probiotik tentang garam krosok dolomit apakah sekali-sekali masuk pada saat persiapan tebar benih atau nanti setiap berkala berapa kali dilakukan treatment gimana Pak Oh kalau Mas Hena persiapan media air awal ada beberapa SOP yang harus di ini harus dilalui kayak persiapan media awal air yang kita fermentasi jadi kayak air sebelum masuk ke kolam yang mau kita bikin fermentasi terlebih dahulu airnya perlu ada pengendapan pengendapan airnya entah itu air dari mana asalnya mau dari sumur mau dari sungai atau dari air isi ulang itu tetap ada proses pengendapan tujuannya apa jadi pengendapan itu nantinya untuk melemahkan bakteri patogen yang nantinya bisa menyebabkan lindih sakit itunya jadi jadi dilemahkan dulu diproses pengendapan nanti proses pengendapan itu paling sekitar 2-3 hari lah berjalan terus air yang udah diendapkan nanti kita pindahin ke kolam yang mau kita bikin fermentasi lagi untuk media awal air air yang diendapkan tadi Pak itu kan misalkan air ketinggian air tuh yang diendapkan misalkan satu meter nah yang dibawa untuk air dipindahkan ke kolam pembesaran dari atas berapa meter berapa sentimeter ke bawah Pak yang disisain disisain malah sekitar 8 sentian lah disisain ini sekitar 8 sentian jadi sesekai 8c dari dasar dari dasar kolam itu sekitar 8 senti lah air yang kita buang Oke jadi nanti yang 8c setelah 8c yang keatasnya itu yang kita ambil untuk media awal air fermentasinya caranya caranya air dibuang atau air yang diatas disedot Pak air yang diatas kita sedot sedot ya pakai summer sibel bisa bersih pakai sanyo biasa juga biasa itu berapa lama tadi diendapkan tergantung airnya kalau air yang isi ulang kayak tangki hasil itu sehari semalam udah udah cukup oke biasanya itu kalau ngendap di dasar itu licin lah biasa licin licin itu berarti proses pengendapan eh berhasil lah kalau air-air yang dari awal dari sumur kayak gitu kan kadang kalau ke air sumur kan ada ada yang cat pesinya masih tinggi itu sekitar dua hari bahari yang paling lama itu biasanya air sungai atau air sawah air susukan ya terus sukanya itu baik hanya sampai tiga hari tandanya pengendapan sukses itu gimana Pak eh kalau saya sih airnya jadi jernih air 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 atasnya jernih jadi nanti di dasar kolam itu kelihatan jadi saya untuk media awal pengendapan itu kita pakai garam sama dolomit garam sama dolomit air pengendapan itu udah biasanya proses pengendapannya lumayan bagus gitu ya jadi agak cernih lah gitu nanti setelah cernih baru kita pindahin ke kolam yang akan jadikan untuk fermentasi nah waktu pengendapan itu kohe udah masuk lumba belum loh belum masuk nah barengan dengan pengendapan itu kita juga bikin eh fermentasi kohe beda kolam tuh Pak beda kolam kalau kohe kan di sebelum ini di luar kolam jadi kohe itu kita kita angin-angin lah gitu ya Oke angin-angin terus kita semprot pakai probiotik sama molase setelah kita semprot agak sedikit basah baru kita bungkus pakai plastik kandung plastik biasanya kandung plastik untuk sampah itu kan gede Oh ya ya kita tutup rapet nah lamanya juga sama dengan proses pengendapan air Oh jadi nanti bareng begitu air pengendapan pengendapan bisa masuk kolam terus kita kasih probiotik sama molase nah kohe juga langsung bisa masuk tapi dipindahin ke karung dulu Oh si kohe aja dipindahin dari kandung plastik lagi dikasih dipindahin ke karung karena karung itu kan ada beberapa lubang pori-porinya itu tujuannya nanti supaya air itu bisa masuk dari situ nanti prosesnya fermentasi bareng jadi begitu air masuk kita kasih garam lagi dulu mit lagi molase probiotik baru kohe masuk itu ini itu ceritanya udah masuk ke kolam yang mau kita pakai untuk budidaya baik daya oke nah itu kan eh langsung Pak langsung lang apa maksudnya sesudah dari kolam pengendapan diambil airnya 80% masuk ke kolam yang akan kita pakai untuk budidaya begitu masuk airnya airnya kedalam komple kolam masukkan garam dolomit probiotik dan molase terus kalau pingin cepat jadi lebih itu biasanya kalau saya mas saya aduk dulu airnya paling enggak satu jam aduknya pakai pakai pompa sama resipel Oh ya 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 di setor keluarin lagi dan sih nanti pengadukan itu biasanya bisa sempurna oke pakai air ator pakai rator ya tujuannya kan itu kan pengadukan untuk supaya bakteri itu menyebar ya nah perkembangan setelah diaduk baru masukkan kohe Nah setelah kita sejam diaduk baru kohe masuk kohe masuk ini dia oke setelah masuk didiamin diamin biasanya kalau kita melakukan pengadukan bagaian bersih pelitif ya dua hari itu udah eh yang namanya pelangton itu udah tumbuh-tumbuh banyak hijau keluarnya apa ya enggak kalau ini coklat 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 kayak ada yang udah jadi pelangton gitu Pak ada ada bisa Oke nanti jadi kejar pelangton itu biasanya dua hari juga udah banyak pelangtonnya gitu dua hari nah itu benih bisa masuk ke kolam di hari keberapa tuh Pak hari ketiga boleh hari ketiga juga boleh ah benih masukkan ke kolam si kohe diangkat nggak Pak biasanya saya kohe saya biarin sehari kohe biarin sehari terus nanti kalau ini baru saya angkat angkat diamin kasih kasih pakan biasa nanti udah pakan pelangtonnya tinggal beberapa persen itu baru kita kasih pakai pelet pakai pelet saya ada ada ini Pak apakah bapak masukin pemberian pakannya itu pakai ditempelin ke dinding gimana tuh Pak ceritanya Pak itu kalau yang neneknya udah ukuran paling nggak ukuran 9 9 10 9 10 ditempelnya gede kenapa topang di tuh kalau saya sih sebenarnya hanya untuk penghematan 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 penghemat nyamanan untuk mencari FCR lah jadi kalau saya bikin pasta itu ternyata dari satu kilo pelet kering itu bisa jadi dua kilo gimana caranya tuh Pak Nah itu tekniknya ya kayak permentas biasa cuman dari segi pengadukannya itu yang harus benar-benar sempurna Oh sehingga sih 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 pakannya menjadi lengket pasta gitu ya itu itu kalau ditimbang ya segi pelet kering kalau udah jadi pasta itu bisa jadi dua kilo nah kita ngasih pakannya keliling itu perhitungannya dengan pakan yang udah jadi pasta official ini bukan dari pelet yang kering gitu ya oh emang dari situ saya pernah nyoba yang dirumah itu FCR bisa ketemu di 0,6 0,6 0,6 bahkan yang satu kolam saya coba di 0,4 tuh nah memang sih kalau yang bikin pasta kayak gini jarang orang maka tuh biasanya kan persiapan awalnya sebelum dikasihkan ke lili itu kan yang ribetnya disitu jadi bapak sistem pembelian pakannya pakai pasta gitu Pak ya enggak 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 ditebar gitu Pak memang awalnya sih ditebar yang yang kondisi lilinya yang masih kecil yang masih kecil ditebar sampai ukuran 9-9-9 baru ditempel sampai panen tuh Pak sampai panen bahkan pasta yang udah jadi itu kita tabur aja sampai tenggelam dikasihku dikejar sama lili dikejar sama lili apa aja tuh Pak bikin pastanya Pak yang pelet biasa aja peret 781 bisa kan Pak jadi kalau bikin pastanya ini kita satu kilo bisa kan 781 itu jadi nggak 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 lihat ukuran mau min satu boleh min dua boleh min tiga boleh tuh jadi kalau bikin pasta gini saya memakainya yang min dua oke dua kita bikin pasta perbandingannya satu-satu satu kilo air eh satu kilo pakan satu liter air airnya air apa aja isinya Pak ya air yang kita udah kasih ini aja probiotik sama molase probiotik sama molase ya kayak kita fermentasi yang umumnya yang umumnya aja ya cuman penerapannya ditempelkan itu bisa nggak bakalan jatuh Pak apanya nempel ini kalau jatuh sih memang jatuh lama-lama meskipun tenggelam di dasar sama lili itu dikejar-kejar misalnya pernah saya membuktikan di kolam yang transparan ya saya coba saya kasih kayak bisa bikin paso gitu ya bulat gitu ya saya lemparin aja ternyata sampai dasar itu pun lili ngejar oh gitu loh ngejar beda beda sama kalau kita fermentasi yang biasa ya kita tebar sampai ke bawah itu kan lele ngejar kan soalnya dari aromanya kalau kita fermentasi yang biasa itu yang tebal itu kurang menyengat ternyata kalau dibikin pasta itu kan saya dua hari dua malam baru bisa dikasihkan ke lele tuh jadi kita mau kita ngasih makan bermainnya hari Minggu tuh Jumat kemarin itu udah dibikin hari Minggu Jumat berarti tiga hari Pak ya dua kali 24 jam lah dua kali 24 jam oke memang dari segi aromanya menyengat menyengat gitu jadi lele itu mengejar aroma itu oh ini makanan saya sampai ke dasar dikejar habis itu oke oke nah setelah tadi benih masuk terus kedepannya gimana Pak berapa kali ada pembuangan air Pak pembuangan air kalau sistemnya bioflok murni kan ada sih buang endapan kan yang tiap hari itu kan tiap hari Bapak buang air jadi ada proses atau perlakuan harian perlakuan mingguan sama perlakuan bulanan Oke perlakuan hariannya kalau harian itu biasanya kan buang kapan berapa banyak Pak paling sekitar satu kotak dua kotak setengah kotak enggak sih enggak terlalu banyak paling kalau diameter yang 17 paling saya sampai lima detik lah saya buka kran pembuangan Oh mungkin sampai ini Pak kadang-kadang kita beri yang kru karena kita pada mening tertutup nah itu pada saat kita buka kran nanti dia akan ada pada satu momen si air itu keruh banget kotor itu amonia padatnya ya itu udah itu ditutup udah itu keluar harian udah mulai enggak keruh bagus tutup itu perlakuan harian pagi-pagi atau siang itu bisa di jalankan pagi hari boleh suri-hari menjelang maghrib juga boleh Oke itu yang harian Pak ya Nah kalau mingguan kalau mingguan biasanya pernah proses penambahan air sama probiotik proses penambahan air sama probiotik saya biasanya kalau bioplok murni itu saya pakai penambahan airnya seminggu cukup sekali penambahan air penambahan air sebanyak mau dipuasai sebanyak yang berkurang Oh sebanyak yang berkurang dikembalikan lagi ketinggian normal nanti-nanti sudah ketinggalan normal air intradiksi baru kita kasih probiotik lagi sama molase udah nggak pakai karam nggak pakai itu nggak pakai karam lagi probiotik sama molase aja aja kalau dolomit itu saya kasihnya kalau karena kan daerah sore yang lebih nunggu jadi saya tiap malam pakai probiotik Hai ke dolomit mungkin eh dolomit pakai dolomit di seberapa banyak Pak dolomit itu paling saya satu kolam ukuran gini satu genggam aja satu genggam aja di cairkan sama air ya dilapet-lapet kocok-kocok baru masukin ke kolam itu set perminggu Pak ya eh kalau dolomit ya malam ayat kepala probiotik molase seminggu sekali misalnya mau dipuasain 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 gimana tuh Pak jadi nggak dikasih makan hanya berarti seminggu sekali lagi puasa ini puasa seharian Pak seharis malam gitu kalau bapak kasih makan sehari berapa kali Pak eh ada yang dua kali ada yang dua kali jadwalnya jam berapa jadwalnya kalau saya sih 10.10 10.10 10.10 10.10 10 pagi 4 sore 10 malam 10 malam nah sekarang jadwal minggal bulanan tuh biasanya sortir sortir itu sebulan dua kali sebulan dua kali terhadap ini terus sama apa ya herbal kayak masanya ramuan-ramuan herbal gitu nah eh itu kan bulanan Pak eh bulanan itu sortir air dibuang Pak sortir Kak yang saya katakan tadi kalau kondisi airnya nggak tidak pecah buuh ya airnya itu kita tampung di kolam yang lain jadi airnya tetap ditampung di kolam yang lain setelah perasnya kita balikin lagi balikin lagi cuman dikantik ikannya dipilih-pilih nah ih tandanya ada air tidak pecatu gimana Bapak Biasanya apa ya tingkat kepekatan sama apa ya protein yang mengambang di air itu aja kelihatan kalau mengambang di air seperti minyak berarti airnya udah mulai rusak berarti air apabila airnya set ada ada minyak yang mengambang permukaannya ada minyak seperti mengambang itu itu ruksak berarti itu harus diganti air ya nggak diganti sih sebenarnya dikurangi terus ditambah lagi air baru tapi tetap air barunya itu harus melalui proses pengendapan jadi nggak nggak air sumur langsung masuk Oh jadi kalau misalkan pun airnya diganti airnya ngambil dari air yang pengendapan pada proses awal tadi jadi jadi baloi proses fermentasi dulu enggak atau langsung aja enggak pakai dolomit garam sisa air yang tadi itu kan juga sebagian bakterinya itu masih bekerja Oh jadi pada saat sortir pagung tidak membuang air sepenuhnya Pak disisain berapa tuh biasanya paling kalau hanya untuk lili berenangannya setengah kotak mungkin ya gitu itu ya Pak proses-proses dari pertama sampai terakhirnya apa ya akhirnya menjaga kualitas air lah itu jadi ada perlakuan harian mingguan bulanan setelah beres kita panen Pak kan kolam kering nih langsung diisi air lagi atau minimal kita bersih dulu bersihin sampai bersih nggak pakai sabun lebih bersihin aja bersih kita keringin dulu baru setelah kering kita tabur garam dalam keadaan kering berarti kering Oh gitu kalau saya gitu jadi setelah panen kolam garam geruntulan atau grosok ya Pak garam grosok maksudnya garam grosok tanpa dikasih air atau tanpa air tanpa air garam grosok aja gitu Pak ya soh gitu paling paling tiga genggam lah supaya nanti kalau itu kena sinar matahari bareng menguap di sisa-sisa kotoran apa ya kan kita nggak bisa melihatkan yang menempel di bahagian saat itu bisa menguap hanya menguap bareng sama garam itu berapa lama topadi di seharian aja dari pagi ini nanti sampai suri nah surinya baru diisi air si garam diambil nggak enggak langsung dirinya langsung diisi aja langsung proses berikutnya lagi gitu Pak ya sip tapi yang saya pakai cara yang saya pakai yang menurut saya itu apa ya efektif lah efektif ya gitu menurut saya tapi kalau ya maksudnya muda yang lain belum tentu beda tempat beda cara pasti tapi minimal ada sesuatu yang bisa diambil itu kalau saya sih gitu biasanya saya ngambil beberapa inovasi dari orang lain saya coba dulu kira-kira efektif kalau nggak efektif ya nggak saya harus sih biasanya saya gitu oke Pak sharing ilmu itu perlu disitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua selamat datang di channel biksen aku aku wani vlog terima kasih sudah gampang klik video ini supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di YouTube jangan lupa subscribe like dan share videonya biasakan menonton sampai selesai tanpa diskip atau dipercepat videonya supaya tidak gagal paham oke selamat menonton dan semoga bermanfaat